Eh Bray, kedatangan mesin baru nih, mesin demonya lagi ada Bejera BZ16. BZ16 sendiri dia masuk di kategori semi profesional ya Bray. Nah si BZ16 ini, buelnya cuma lebih gede nih daripada si BZ10. Kemarin kan kita sudah sempat compare tuh antara BZ10 dan BZ16. Nah sekarang kita lihat lebih deket deh si BZ16 nih kayak gimana. Jadi kayak dia buat brewing disini ya, jadi ini mirip sama si BZ10 nih. Jadi kayak kalau kita mau on-in secara manual, jadi kalau buat brewing disini, jadi kayak gini. Oke, kita udah nyalain dia akan keluar. Kalau kita udah cukup ya, sama espresso yang kita butuhin, volumenya kita matiin. Nah karena dia boilernya lumayan gede ya, 2 liter. Jadi steamannya juga pastinya lebih kencang dibandingin si BZ10. Itu kenapa gue bilang, kalau mesin ini juga kalau lo sambil brewing sampe steam juga aman-aman aja gitu. Kalau walaupun gelasnya gelas 600ml. Kita lihat ya kekuatan steamnya. Kencang ya Bray. Dia lubangnya ada 2, mirip sama si BZ10. Kalau BZ16 kan ada 4. Tapi sebenernya steamannya kencang ya Bray. Kita coba lagi. Kelihatan banget ini lebih kencang steamannya dibandingin si BZ10. Udah gitu otomatis kalau buat bikin produk pastinya lebih cepet lah dibandingin BZ10. Lebih cepet sedikit lah. Terus juga di bagian sini dia kan terpisah nih gauchnya. Antara si gauch buat brewing sama steam dia terpisah. Beda sama BZ10 yang udah digabung. Sama mungkin orang yang gak nyaman pakai tuas naik turun. Kalau ini tuasnya modelnya diputer. Jadi ini bedanya. Ini buat air panas ya Bray. Kalau si BZ10 kan dia tuas kalau dia diputer kayak gini. Oke. Terus yang bagian bawah. Ini buat on-off ini ya. Kalau ini posisi on. Nyalah dua-duanya. Kalau posisi off kayak gini. Kalau dia on dia otomatnya selah. Ini menandakan si listriknya lagi. Nyalah ya. Si mesin ini nyalah. Nah ini lagi heating. Nah ada suaranya kan. Nah ini jadi walaupun dia udah pakai water tank. Tapi dia pakai. Eh walaupun dia gak pakai water tank. Tapi dia buat ke galonnya dia. Selangnya lebih kecil ya Bray. Jadi selangnya plastik kayak gini nih. Jadi ini ke selang pembuangan. Nah kalau ininya. Juga lebih kecil nih dibandingin yang mesin profesional standar. Ini buat yang air bersih. Oh yang tadi ini nge-fill water ya. Terus kalau ini nanti kalau. Kalau ini nanti buat keluar air backflash disini. Biasanya nih nanti cemprot air gitu. Ini wajar gitu. Emang dia karakter mesinnya kayak gitu. Jadi keluar di tengah sini nih. Hasil backflashannya. Jadi drip tray-nya juga bisa diangkat Bray. Kalau mau dibersihin ya. Di bagian bawah drip tray-nya. Dia udah ada lubang pembuangan kayak. Gini nih. Jadi udah langsung gak repot. Gak repot-repot ngebuang. Airnya ke sink terus. Jadi ini udah langsung. Bisa langsung connect ke galon. Ini cocok nih. Buat yang up to look up lah. Oke Bray. Kalau ada pertanyaan terkait mesin ini. Silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Thank you.